Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, PSM Makassar usung tema, Spirit of the Brave, di usia 108 tahun, begini maknanya. Tepat hari ini Kamis 2 November 2023, PSM Makassar genap berusia 108 dan menjadi salah satu tim tertua di persepak bolaan Indonesia. PSM Makassar awal lahir pada 2 November 1915 dan 2 November 2023 menjadi hari ulang tahun yang ke-108 tahunnya. Pada edisi ulang tahun kali ini, tim berjuluk pasukan ramang itu mengusung tema, Spirit of the Brave, yang tentu memiliki makna tersendiri. Melalui unggahan di akun Instagram resmi tim PSM underscore Makassar, diluncurkan logo khusus perayaan ulang tahun kali ini. Dengan angka 108 serta gambar perahu finisi di dalamnya. PSM 108TH, Spirit of the Brave Tulis unggahan tersebut, pada hari ini 2 November 2023, PSM Makassar telah berusia 108 tahun. Dimana kita telah mencetak sejarah panjang dalam persepak bolaan di Indonesia dan bahkan Asia Tenggara. Perjalanan panjang yang tentunya tidak selalu mudah, tapi pada akhirnya kita sampai titik ini, sambung unggahan tersebut, keberhasil PSM Makassar membawa pulang gelar juara Liga 1 musim 2022-2023 menjadi suatu hal yang sangat diidam-idamkan para supporter kala itu. Pada musim ini, ketika mereka genap berusia 108 tahun, pencapaian tersebut bakal kembali diulang. Meski berat, tapi para pemain akan kembali mencoba mengulang kesuksesan tersebut. 7 bulan yang lalu, kita berhasil membawa kembali gelar juara Liga setelah penantian panjang 23 tahun. Musim lalu, akhir manis banyak orang berpandangan takkan pernah kita memenangkan pada awalnya. Maka musim ini, sekali lagi, kita coba lagi. Ungkap unggahan tersebut. Semangat kebersamaan, kegigihan, mentalitas dan kehadiran kita semua dalam memberikan dukungan langsung dalam setiap momen yang dilalui, ujarnya, mental pelaluk bugis Makassar yang kuat dan penuh keberanian akan menjadi modal kita untuk terus berlayar mengarungi perjalanan kita ke depan, mengarungi perjalanan kita ke depan menerjang segala keraguan dan ketidaknyamanan. Pungkasnya Nah itu dia Sobat Bolamania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.